Oke, shalom selamat pagi kita ketemu lagi di channel pelita kakiku karena firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Hari ini saya akan membahas salah satu topik tentang Yesus dan hak kesulungan Ayat yang pertama saya akan ambil dalam Roma 8 ayat 29 bunyinya seperti ini Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Supaya iya, anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Ini perkataan Paulus kepada jemaah Tuhan di kolose, di esori kepada jemaah Tuhan di Roma Bahwa apa sih namanya supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Nah dari sini saya akan mengkorelasikan ini dengan hak kesulungan Bahwa Allah menetapkan Yesus itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara Yesus itu adalah yang sulung dan kita orang-orang percaya menjadi saudara-saudaranya Karena itu nanti ini berhubungan dengan hak kesulungan Nanti kita akan lihat korelasinya antara Yesus dengan hak kesulungan Karena dikatakan di sana dia menetapkan supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung Dalam kolose 1 ayat 15 dikatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Jadi Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan Dia bilang yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Jadi Yesus adalah yang sulung dikatakan seperti itu Tentunya kalau bicara soal sulung itu juga kita sangat berkorelasi dengan hak kesulungan Jadi dari awal dalam firman Tuhan dikatakan di Roma dan Nikolose tadi bahwa Yesus ditetapkan menjadi yang sulung diantara banyak saudara Dan dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Sekali lagi Yesus disebut sebagai yang sulung Kalau kita tahu dalam firman Tuhan sebelumnya Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidupan yang kekal Di sana dibilang Yesus sebagai anak Allah yang tunggal Tetapi barusan tadi kita baca bahwa ternyata tidak Maksudnya Yesus tidak hanya sebagai anak Allah yang tunggal Tetapi dia menjadi yang sulung diantara anak banyak saudara Nah ini yang kita lihat lebih detail mengenai hak kesulungan Atau Yesus sebagai anak sulung dari antara banyak saudara Nah kalau kita bicara hak kesulungan Tentunya kita akan sangat ingat dengan cerita pada waktu Apa sih namanya Esau dengan Yaakub ya Satu cerita yang sangat klasik yang kita sudah sangat familiar dengan ceritanya Bagaimana Esau pada waktu itu menjual hak kesulungan kepada Yaakub Demi semangkuk kacang merah gitu ya Kalau kita lihat beberapa ayatnya Dalam kejadian 25 ayat 31 saya ambil ayat ini aja Tetapi kata Yaakub juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu Jadi pada waktu itu Esau selesai berburu dia lapar Dia meminta sup kacang merah yang dibuat oleh Yaakub Kemudian Yaakub bilang Juallah terlebih dahulu hak kesulunganmu kepadaku Yaakub mengerti tentang pentingnya hak kesulungan Dalam firman Tuhan kalau kita pertama kali bicara soal hak kesulungan Maka seorang anak yang lahir pertama atau anak sulung Padanya memiliki yang namanya hak kesulungan Karena itu hak kesulungan disebut dengan birthright Atau hak yang didapat dari lahir Karena seseorang lahir pertama kali Karena dia adalah anak sulung Maka dia memiliki yang namanya hak kesulungan Tetapi kalau kita nanti kita lihat lebih jauh lagi Ternyata hak kesulungan itu bukan berarti harus dimiliki oleh anak sulung Justru akhirnya situasi menjadi terbalik Orang yang menghargai hak kesulungan Itu akan diperhitungkan sebagai anak sulung Jelasin suruh aku nanti saya akan jelaskan lebih banyak lagi Jadi pertama seorang yang lahir duluan itu anak sulung Dia mempunyai yang namanya hak kesulungan Tetapi setelah semuanya berkembang Maka dalam firman Tuhan Allah lebih memandang Orang yang menghargai hak kesulungan Maka dia akan diperhitungkan sebagai anak sulung Jelasin suruh aku ya Jadi bukan karena dia anak sulung Maka memperoleh hak kesulungan Itu pertama kali Tapi di mata Allah Orang yang menghargai hak kesulungan Maka dia akan diperhitungkan sebagai anak sulung Dan Yesus ditetapkan sebagai yang sulung Di antara banyak saudara Dan tadi kita sudah lihat bagaimana Esau menjual hak kesulungannya kepada Yaakub Dan kemudian kita tahu ceritanya bagaimana pada akhirnya Pada saat Ishak hendak memberkati Kemudian Yaakub memakai baju yang dipakai seperti kakaknya Dia buat makanan dan segala macam Dan akhirnya dia mendapat berkat Kalau kita bicara hak kesulungan Biasanya itu berbicara soal berkat Bicara soal warisan Bicara soal nama baik Bicara soal penerus keluarga Jadi kalau kita bicara hak kesulungan berhubungan dengan Dalam satu keluarga dengan orang tua Atau dengan nama keluarga Maka hak kesulungan disana bicara soal warisan Hak kesulungan bicara soal meneruskan nama keluarga Hak kesulungan disana bicara soal Pasti namanya Membawa sebagai penelus Dan Yaakub mengerti hal ini Karena itu Yaakub akhirnya menukar Meminta hak kesulungan dari Esau Dan Esau menganggap remeh hak kesulungannya Dan ditukarnya demi sebuah semangkuk Apa itu namanya kacang merah Gitu ya Nah tadi kita sudah lihat Kalau kita perhatikan dalam ulangan 21 Ayat ke 17 dikatakan seperti ini Tetapi ia harus mengakui Anak yang sulung Dari istri yang tidak dicintainya itu Dengan memberikan kepadanya dua bagian Dari segala kepunyaannya Sebab dialah kegagahan yang pertama-tama Dialah yang mempunyai hak kesulungan Jadi kalau kita lihat dalam apa sih namanya Ulangan tadi Disana Hukum Torat menjelaskan tentang apa itu arti hak kesulungan Jadi kalau misalnya seorang punya istri dua Satu dicintai, satu tidak dicintai Masing-masing mempunyai anak sulung Dari istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai Dua-duanya melahirkan anak sulung Atas firman Tuhan seperti itu Tetapi dari keduanya ini Yang paling pertama lahir Sebagai anak sulung Itu adalah dari istri yang tidak dicintai Maka yang diperhitungkan sebagai hak kesulungan Itu adalah dari istri yang tidak dicintai tadi Karena dialah yang mempunyai hak kesulungan Dialah yang pertama dari kegagahannya Dan dia berhak mendapat dua bagian dari warisannya Jadi saya sudah bilang Kalau kita bicara hak kesulungan Maka kita bicara soal warisan Kita bicara soal berkat keturunan Kita bicara soal penerus keluarga Dan Yaakub mengerti hal ini Dan kalau kita perhatikan adalah firman Tuhan Dibilang disana adalah salah satunya adalah Tentang dua bagian Dan ini cerita ini akan mirip dengan cerita Pada waktu Elisa Hendak berpisah dengan Elia Dan dia meminta kepada Elia Dua bagian dari rohnya Kita akan lihat ayatnya Dalam dua raja-raja dua ayat sembilan Dan sesudah mereka sampai diseberang Berkatalah Elia kepada Elisa Mintalah apa yang hendak Ku lakukan kepadamu Sebelum aku terangkat daripadamu Itu pada saat Elia hendak naik ke surga Dia bertanya pada Elisa Kamu hendak meminta apa sebelum aku terangkat? Jawab Elisa adalah Jawab Elisa biarlah kiranya Aku mendapat dua bagian dari rohmu Kata dua bagian ini sangat erat berhubungan dengan hak kesulungan Jadi Elisa meminta kepada Elia Hak kesulungan Elia meminta kepada Elisa Agar dia mendapat Elisa meminta kepada Elia Agar dia mendapat dua bagian Agar dia menjadi penerus dari Elia Jelas ya saudara aku ya Karena hak kesulungan bicara soal nama keluarga Bicara soal penerus Bicara soal wakil Perwakilan dari sesuatu keluarga Itu adalah hak kesulungan Dan Elisa mengerti bahwa dia akan melanjutkan tugas Elia Dia akan menjadi penerus Elia Apa yang Elia lakukan akan dilanjutkan oleh Elisa Karena itu Elisa meminta dua bagian dari rohnya Dan tadi kata diulangan dibilang Seorang anak sulung yang mempunyai hak kesulungan Maka dia berhak atas dua bagian dari warisannya Itulah hak kesulungan Itu sesuatu yang sangat isimewa Itulah yang diminta oleh Yaakub Itulah yang diminta Yaakub untuk ditukar dengan Dengan apa sih namanya Sub kacang merah tadi yang dari Esau Sehingga Esau menjual hak kesulungannya Hak kesulungan ini sesuatu hal yang berharga Karena ini bicara soal berkat Bicara soal meneruskan nama keluarga Bicara soal warisan Bicara soal penerus Bicara soal wakil keluarga Gitu ya Nah itu yang ada dalam firman Tuhan tentang hak kesulungan Gitu Kalau kita perhatikan sekarang Tadi setelah apa sih namanya Yaakub mendapatkan hak kesulungan tadi Maka di mata Allah Yang disebut dengan anak sulung Tidak lagi Esau Walaupun Esau adalah anak sulung yang berhak mendapat hak kesulungan Tadi saya udah bilang Di mata pertama memang hak kesulungan diberikan karena dia anak sulung Tetapi di mata Allah Anak sulung diperhitungkan adalah orang yang menghargai hak kesulungan Jadi dibalik soal aku ya Jadi anak sulung pertama karena dia anak sulung Maka dia mendapat hak kesulungan Tapi secara legitimasi dari Allah adalah Orangnya bukan yang pertama lahir bukan gak masalah Dia bukan anak sulung gak masalah Tapi kalau dia menghargai hak kesulungan Maka dia diperhitungkan sebagai anak sulung Gitu Dan tadi Yaakub menghargai hak kesulungan Dia menginginkan hak kesulungan Dan Esau menganggap remeh itu dan menjualnya Dan di mata Allah yang dianggap anak sulung adalah Yaakub atau Israel Kita lihat dalam firman Tuhan dalam keluaran 4 ayat 22 sampai 23 Ini pada waktu itu Menjelang tulah yang ke-10 Pasti namanya umat Tuhan akan keluar dari tanah Mesir Menjelang tulah yang ke-10 maka seperti ini Maka engkau harus berkata kepada Firaun Begini firman Tuhan Israel adalah anakku Israel itu Yaakub ya Yaakub adalah anakku Anakku yang sulung Allah tidak memperhitungkan Esau sebagai yang sulung Kenapa? Karena Esau sudah menjual hak kesulungannya Jadi sekali lagi Kesulung atau tidak Tidak dihitung lagi dari waktu dia lahir Waktu dia lahir Anak sulung memang mempunyai hak kesulungan Tetapi setelah itu Anak sulung bukan dilihat dari yang lahir Tetapi dilihat orang yang memiliki hak kesulungan Orang yang menghargai hak kesulungan Orang yang memiliki hak kesulungan Itulah yang dianggap anak sulung Dan Yaakub Israel di mata Allah dia dianggap anak sulung Gitu ya Sebab itu aku berfirman kepadamu Biarlah anakku itu pergi Supaya dia beribadah kepadaku Tetapi jika engkau menolak membiarkan dia pergi Maka aku akan membunuh anakmu Anakmu yang sulung Jadi ini mata Allah adalah Israel adalah anakku Anakku yang sulung Gitu Bukan lagi Esau Tetapi Israel atau Yaakub Dia adalah anak Allah Dia bilang Anakku yang sulung Jadi jelas saudaraku ya Jadi kesulungan Hak kesulungan Itu tidak lagi berhubungan Tidak lagi dipengaruhi oleh Apakah dia lahir pertama Atau tidak Bukan Memang pertama begitu Karena dia anak sulung Maka dia memperoleh hak kesulungan Tetapi di mata Allah adalah Orang yang menghargai hak kesulungan Itulah yang dianggap anak sulung Dan Yaakub Israel itu dianggap anak sulung Kalau kita bicara hak kesulungan Kita seringkali hanya terfokus pada Esau dan Yaakub saja Sebenarnya ada cerita lain Lanjutan dari situ Tentang orang juga yang keturunan dari mereka Yang akhirnya Dicabut hak kesulungannya Yaitu Ruben Gitu ya Ruben itu adalah anak dari Israel Anak dari Yaakub Dan dia anak yang sulung Dari 12 suku Israel Dari 12 suku anak Yaakub Ruben itu adalah anak yang pertama Dan dia adalah anak yang sulung Yang harusnya kalau dia anak sulung Otomatis dia akan mempunyai hak kesulungan Tetapi apa yang terjadi? Hak kesulungan Ruben kemudian dicabut Diberikan kepada Yusuf Dimana disana Yusuf sama sekali bukan anak yang pertama Gitu ya Kita akan lihat ayatnya Dalam 1 Tawarih 5 Ayat 1-2 Anak-anak Ruben Anak sulung Israel Ruben itu adalah anak sulung dari Israel Dialah anak sulung Tetapi karena dia melanggar kesucian petiduran ayahnya Maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunannya dari Yusuf Anak Israel juga Jadi Ruben melakukan tindakan Dimana dia melanggar kesucian petiduran ayahnya Kalau anda lihat dalam kejadian 35 ayat 22 Dikatakan disana Ruben tidur dengan Bilha Gundik dari ayahnya Gundik dari Yaakub Gitu Dan itu dianggap melanggar kesucian petiduran ayahnya Dan akibat dia melanggar kesucian petiduran ayahnya Maka Dibilang tadi Hak kesulungan diberikan kepada keturunan dari Yusuf Ruben yang adalah anak sulung Dia mempunyai hak kesulungan Cuman karena dia melanggar kesucian petiduran ayahnya Maka hak kesulungan diambil dan diberikan kepada Yusuf Gitu ya Anak Israel juga Sekalipun tidak dicatat dalam sisilah Sebagai anak sulung Yusuf memang bukan anak sulung Tetapi karena Apa sih namanya Ruben melanggar Kesucian petiduran ayahnya Maka Hak kesulungannya dicabut Dan diberikan kepada Yusuf Yang walaupun secara sisilah Bukan anak sulung Jadi sekali lagi Anak sulung atau tidak Di mata Allah Itu bukan dilihat lagi dari kapan waktu pertama dia lahir Bukan Tapi dilihat Siapa yang memiliki hak kesulungan Itulah anak sulung Gitu lanjutannya Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja Tetapi hak sulung itu Ada pada Yusuf Jadi hak kesulungan Ada pada Yusuf Ini contoh yang kedua tentang orang yang menjual Hak kesulungannya Orang yang kemudian dicabut hak kesulungannya Selain Esau Yaitu Ruben Itu adalah anak pertama Anak sulung dari Yaakub atau Israel Dan kesulungannya diberikan kepada Yusuf Walaupun Yusuf tadi dibilang Yehudalah melebihi yang lainnya Tetapi Yusuf yang mempunyai hak sulung Karena dia mempunyai hak sulung Walaupun tidak tertulis dalam sisilah dia sebagai anak sulung Maka di mata Allah Yusuf diperhitungkan sebagai anak sulung Jelasnya saudaku ya Dan kemudian ceritanya berlanjut Apa yang terjadi dengan Yusuf Yusuf mempunyai dua anak Anak yang pertama adalah Manasye Anak yang kedua adalah Efraim Jadi disini anak sulung Yusuf Itu adalah Manasye Tapi anak-anak yang kedua itu adalah Efraim Tetapi pada waktu Yaakub Memberkati anak Yusuf Maka dia menjilangkan tangannya Sehingga tangan yang kanan Menyentuh kepala Efraim Sebagai anak yang kedua Tangan yang kiri justru yang menyentuh kepala Manasye Artinya Hak kesulungan dari Yusuf Itu diberikan kepada Efraim Anak yang kedua Bukan kepada Manasye Kita lihat ayatnya Kejadian 48 dari 14 Tetapi Israel mengelurkan tangan kanannya Dan meletakkannya di atas kepala Efraim Efraim anak kedua Walaupun ia yang bungsu Dan tangan kirinya di atas kepala Manasye Jadi tangannya bersilang Walaupun Manasye anak yang sulung Dan kalau kita baca lanjutannya Yusuf kemudian menegur kepada ayahnya Waktu itu tidak boleh seperti itu Tetapi ayahnya Yaakub berkeras Biarkan seperti itu Jadi tetap Hak kesulungan yang dapat dari Yusuf Akhirnya diberikan kepada Efraim Pada waktu Yaakub memberkati kedua anak Yusuf tadi Tangannya bersilang Dan tangan yang kanan yang ada di kepala Efraim Akibatnya Efraim lah Yang menjadi anak sulung Efraim lah yang memperoleh hak kesulungan Dari Yusuf Gitu ya jelas ya Nah kalau kita perhatikan sekarang Ini pun diteguhkan dengan perkataan firman Tuhan Di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-9 Dikatakan seperti ini Dengan datang menangis Mereka Dengan menangis mereka akan datang Dengan penghiburan Aku akan membawa mereka Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai Di jalan yang rata Dimana mereka tidak akan tersandung Sebab Aku telah menjadi Bapak Israel Lanjutannya Efraim adalah anak sulungku Jelas saudaraku? Itulah anak sulung Jadi anak sulung itu bukan yang Anak yang lahir pertama Secara biologis Tetapi anak sulung adalah Anak di mata Allah Yang mempunyai hak kesulungan Alam memperhitungan itu Sebagai anak sulung Efraim di mata Allah Itu diperhitungan sebagai anak sulung Kenapa? Karena dia memperoleh hak kesulungan Yang diberikan oleh Yaakub Yang diambil Yang asalnya dari Yusuf Karena itu waktu Yaakub memberkati Tangannya bersilang Tangan yang kanan ada di kepala Efraim Jelas saudaraku? Itulah beberapa kejadian dalam Alkitab Dimana hak kesulungan menjadi Sesuatu hal yang penting Hak kesulungan tadi saya sudah bilang Itu bicara soal penerus keluarga Itu bicara soal warisan Itu bicara soal nama keluarga Itu bicara soal wakil keluarga Itu bicara soal representasi Ayahnya atau orang tuanya Itulah anak sulung Dan hak kesulungan Dalam firma Tuhan tidak lagi berhubungan dengan Secara biologis dia lahir sebagai anak sulung Tidak Tetapi orang yang menghargai hak kesulungan Itulah yang diperhitungan sebagai anak sulung Dan tadi kita lihat bagaimana Yaakub Diperhitungan Allah sebagai anak sulung Waktu dalam keluaran tadi dibilang Israel adalah anak sulungku Walaupun Yaakub bukan anak sulung Dia mengambil hak kesulungan dari Esau Kemudian anak Yaakub yaitu Ruben Yang seharusnya adalah anak sulung Dia dibilang melanggar pesucian Petiduran ayahnya Sehingga hak kesulungan diambil Daripadanya dan diberikan kepada Yusuf Sehingga Yusuf menjadi anak sulung Karena dia mempunyai hak kesulungan Yusuf mempunyai dua anak Efraim dan Manasi Dan pada waktu Yaakub memberkatinya Tangan kanan Yaakub berada di kepala Efraim Sehingga tadi kata firma Tuhan Hak kesulungan berada di Efraim Dan Efraim di perhitungan Tuhan Sebagai anak sulung Itulah pentingnya hak kesulungan Dalam kapada saat seseorang Mempunyai hak kesulungan Maka dia diperhitungan sebagai anak sulung Dan itu menjadi penerus Itu menjadi wakil Allah Dan kalau tadi kita lihat Bagaimana contohnya Elia dan Elisa Hak kesulungan itu bicara soal dua bagian Dan Elisa meminta kepada Elia Dua bagian dari rohnya Itu bicara soal Elisa menjadi penerus Elia Elisa menjadi perwakilan Elia Elisa menyatakan nama Elia Elisa menjadi anak sulung dari Elia Karena itu dia minta dua bagian Dan di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus itu ditetapkan menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Yesus menjadi wakil Allah Yesus menjadi representasi Allah Yesus menjadi penerus kerajaan Allah Padanya segala kuasa di langit, di bumi, dan di surga Karena itu dia menjadi yang sulung Dia menjadi perwakilan Allah Dalam firman Tuhan dikatakan Di dalam dia berdiam segala kepenuhan, kealahan Dalam diri Yesus ada segala representasi kehadiran Allah Karena dia yang sulung Jelas ya saudara ku ya Itulah hak kesulungan yang dimiliki oleh Yesus Jadi Yesus memiliki hak kesulungan Karena Allah menetapkan dia menjadi yang sulung Di antara banyak saudara Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan Dia bilang Dia yang sulung Dan hak kesulungan yang dimiliki Yesus Itu merupakan representasi dari Allah sendiri Pada diri Yesus itulah kita melihat Allah Yesus itulah adalah manifestasi Allah menjadi manusia Di dalam Yesus kita melihat segala kepenuhan kealahan Di dalam Yesus kita melihat segala kuasa yang ada pada Allah Itu adalah hak kesulungan Jelas sesuatu ya Itu kalau kita bicara hak kesulungan yang berhubungan dengan orang tua Jadi kalau berhubungan dengan orang tua Kesulungan berarti bicara soal representasi Kesulungan berarti bicara soal wakil, penelus Kesulungan bicara soal warisan Setiap berkat yang diberikan Itulah hak kesulungan Nah sekarang kalau berhubungan dengan sesama saudara Tadi dalam firman Tuhan di awal dikatakan bahwa Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara Sekarang dengan sesama saudara Apa arti kesulungan? Apa arti kesulungan dengan sesama saudara? Kalau kita bicara dengan sesama saudara Maka kalau dibicara soal kesulungan Itu kita bicara soal pemimpin Bicara soal seorang yang memberikan teladan Bicara soal yang membuka jalan Bicara soal seorang yang menjadi korban Yang dikorbankan untuk melakukan sesuatu yang baru Itulah anak sulung di mata saudara-saudaranya Ngerti ya maksud saya ya? Kita lihat lainnya Sorry Roma 11 ayat yang ke-16 Dikarenakan seperti ini Jadi roti sulung adalah kudus Dia bilang roti sulung adalah kudus Maka seluruh adonan juga kudus Jadi yang sulung itu yang menjadi teladan Buat saudara-saudaranya Buat rekan-rekannya Kesulungan itu berbicara soal pemimpin Bicara soal teladan Bicara soal sesuatu yang memberi dampak Buat saudara-saudaranya Itu kesulungan Dan dibilang kalau roti sulung adalah kudus Dampaknya apa? Seluruh adonan menjadi kudus Jika akar adalah kudus Maka cabang juga kudus Tadi saya udah bilang Buat saudara-saudaranya Buat kita semua Yesus adalah yang sulung diantara banyak saudara Dia adalah teladan kita Dia adalah pemimpin kita Dia adalah orang yang membuka jalan Bagi kita Itu ya Dalam Matius 27.51 Kita tahu pada saat Yesus mati Dikatakan Dan lihatlah Tabir baik suci Terbelah dua Dia membuka jalan Kita kepada Allah Karena itu Yesus berkata Aku ini adalah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Tanpa melalui aku Kesulungan dalam saudara Itu bicara soal pemimpin Bicara soal orang yang membuka jalan Bicara soal orang yang memberikan teladan Dan tadi dibilang Kalau roti sulung itu kudus Maka seluruh adunan kudus Dan Yesus berkata bahwa pada saat dia mati Sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya Maka tabir baik suci itu terbelah dua Dikatakan seperti itu Dari atas sampai ke bawah Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Karena Yesus adalah yang membuka jalan bagi kita Gitu ya Dalam keluaran 13 ayat 12 dikatakan seperti ini Maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan Segara yang lahir terdahulu dari kandungan Maksudnya yang sulung Juga setiap kali ada hewan yang kepunya beranak pertama kali Anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan Jadi kesulungan di mata saudara-saudara Itu adalah sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan Itu sesuatu yang utama yang dipersembahkan kepada Tuhan Gitu Ayat yang lain dalam 1 Korintus 15 ayat 20 Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Karena Kristus dibangkitkan Maka dia menjadi yang sulung Dia yang membuka jalan untuk kebangkitan itu Karena Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara Dan dia dibangkitkan dari orang-orang mati Maka kita semua akan mempunyai kebangkitan Kita semua akan dibangkitkan dari antara orang mati Karena apa? Karena Yesus itu yang sulung Dia yang membuka jalan bagi kita Itu ya Dalam 1 Korintus 15 Di bawahnya sedikit ayat 23 Tetapi tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung Dia yang pertama Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya Jadi jelas saudaraku Bicara soal yang membuka jalan Bicara soal sesuatu yang dikorbankan bagi Tuhan Yang dipersembahkan bagi Tuhan Dan itu yang Yesus lakukan Dia yang membuka jalan buat kebangkitan Sehingga setiap kita sekarang Yang binasa di dalam Kristus Ada kebangkitan Karena apa? Karena Kristus yang dibangkitkan terlebih dahulu Dan kalau seluruh roti sulung itu kudus Maka seluruh adonan itu adalah kudus Dan pada saat Yesus mati Maka Tawir baik suci terbelah dua Yesus membuka jalan kita kepada Allah Yesus menjadi jalan kita kepada Allah Itulah kesulungan Jelas saudaraku ya? Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa Antara Yesus dengan hak kesulungan Itu sesuatu hal yang sangat terat Karena dibilang Yesus itu adalah Yang sulung dari antara banyak saudara Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan Dan pada Yesus ada hak kesulungan Sekali lagi Hak kesulungan pertama adalah berhubungan dengan Anak yang lahir terlebih dahulu Karena dia anak sulung maka dia memperoleh hak kesulungan Tetapi jangan lupa bahwa di mata Allah Anak sulung diperhitungan adalah Orang yang menghargai hak kesulungan Maka dia diperhitungan sebagai anak sulung Tidak lagi berhubungan dengan kapan dia lahir Apakah dia pertama atau kedua atau ketiga Tidak Kalau dia mempunyai hak kesulungan Kalau dia menghargai hak kesulungan Maka Allah memperhitungkan dia sebagai anak sulung Dan Yesus itu adalah anak sulung Dia anak sulung di mata Allah sebagai wakil kita Sebagai representasi kehadiran Allah Sebagai penerus kerajaan Allah Di mata saudara-saudara Yesus adalah pemimpin Dia adalah membuka jalan bagi kita Dia adalah teladan bagi kita Jelas ya saudara ku ya Kita lihat beberapa ayat yang terakhir Dalam Ibrani 1 ayat yang ke-6 Ketika dia membawa anaknya yang sulung ke dunia Di awal saya sudah bilang Bahwa di Yohanes 3 ayat 16 Yesus pertama kali dikatakan adalah firman Tuhan Karena begitu besar kasih alakan dunia ini Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal Yesus pertama adalah anak Allah yang tunggal Yang satu-satunya Tetapi nanti dalam Ibrani dikatakan Ketika dia membawa anaknya yang sulung Yesus tidak lagi menjadi anaknya yang tunggal Tetapi dia menjadi anak yang sulung Di antara banyak saudara Setiap orang percaya kita adalah saudara-saudaranya Dan Yesus menjadi yang sulung Yesus itu menjadi representasi Allah Yesus itu menjadi kehadiran Allah Yesus itu menjadi wakil Allah Dan dia buat kita adalah pemimpin kita Dia buat kita adalah teladan kita Yesus buat kita adalah yang membuka jalan Karena padanya ada hak kesulungan Jadi dalam Ibrani ketika dia membawa anaknya yang sulung ke dunia Yesus menjadi yang sulung sekarang Ia berkata semua malaikat Allah harus menyebah dia Yesus anak Allah yang tunggal pada waktu datang Tetapi nanti Yesus adalah yang sulung Dan sekarang dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara Dan kita adalah saudara-saudaranya Kita umat yang ditembusnya adalah saudara-saudaranya Jelas saudaraku ya Oke Dalam Yaakobus 1 ayat 18 dikatakan Atas kehendaknya sendiri Ia menjadikan kita oleh firman kebenarannya Supaya apa? Supaya pada tingkat tertentu Supaya kita Anak saudara-saudaranya pada tingkat tertentu Menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya Justru Allah mau sekarang Yesus sudah menjadi yang sulung di antara banyak saudara Dan dalam firman Tuhan dikatakan Supaya pada tingkat tertentu Kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya Sekali lagi Anak sulung bukan berarti yang lahir duluan Anak sulung bukan berarti soal kapan dia lahir bukan Tetapi anak sulung adalah orang yang mempunyai hak kesulungan Dan dibilang dalam firman Tuhan pada tingkat tertentu Allah mengendaki supaya kita Menjadi anak sulung Bagi semua ciptaannya Kita menjadi teladan dalam hal ketaatan Kita menjadi pemimpin dalam hal mereka Petaat pada firman Tuhan Membaca firman Tuhan Dalam hal berdoa Kita menjadi anak sulung Kita menjadi teladan Kita menjadi representasi kehadiran Allah Kita menjadi penerus kerajaan Allah di mata dunia Dan buat saudara-saudara yang lain Buat semua ciptaan yang lain Tadi sudah bilang Kita membuka jalan bagi mereka untuk mengenal Tuhan Karena itu pesan Tuhan buat tahun ini adalah Persiapan jalan bagi Tuhan Kita menjadi anak sulung bagi semua ciptaannya Itu kata firman Tuhan Sampai pada tingkat tertentu kita menjadi anak sulung Kita mempunyai hak kesulungan Itu menjadi teladan Itu menjadi pemimpin Itu menjadi korban bagi Tuhan Itu menjadi pembuka jalan Bagi semua ciptaannya Itulah hak kesulungan Itulah anak sulung di mata Allah Jelas saudara ku ya Dalam Wahyu 14 ayat yang keempat Ini pada waktu perjamuan perkawinan anak lomba Dikatakan seperti ini Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri Yang hadir pada perkawinan anak lomba adalah Yang tidak mencemarkan diri Dengan perempuan-perempuan Karena mereka murni sama seperti perawan Lanjutannya Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak lomba itu Kemana saja ia pergi Dia mengikut anak lomba itu kemana saja dia pergi Lanjutannya Mereka ditebus dari antara manusia Sebagai korban-korban sulung bagi Allah Dan bagi anak lomba Jadi yang hadir dalam perkawinan anak lomba nanti Itu adalah Mereka adalah korban dari anak sulung Dia bilang Korban sebagai anak sulung bagi Allah dan bagi manusia Jadi jelas saudara ku ya Jadi Yesus itu adalah Yang sulung diantara banyak saudara Dia adalah perwakilan Allah Dia adalah representasi Allah Kesulungan bukan berarti karena lahir Kesulungan karena seseorang menghargai hak kesulungan Dan dia diperhitungan sebagai anak sulung Buat saudara Kesulungan bicara soal pemimpin Bicara soal seorang membuka jalan Bicara soal keteladanan Kesulungan bicara soal representasi kehadiran orang tuanya Representasi kehadiran Allah Dan Allah mengendaki Seperti Yesus menjadi yang sulung diantara banyak saudara Allah juga mau kita menjadi yang sulung dari semua ciptaannya Dan menjelang nanti perkawinan anak lomba Akan hadir disana ada orang yang tidak mencemarkan diri Tetapi yang dia mengikut kemana saja dia pergi Dan menjadi korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba Itulah Anda dan saya Mari persiapan jalan bagi Tuhan Jadilah anak-anak sulung yang menghargai hak kesulungan Jadilah anak-anak sulung bagi Allah Buat semua ciptaannya Jelas sudah aku? Makasih sudah menonton Kita ketemu di video berikutnya Semoga tubuh dan jiwa dan roh kita terpelihara Sampai kedatangan Yesus yang dua kali Tuhan Yesus memberkati